Nah ini kita melihat kandangnya Tuh Jadi Ini punya berapa induan Mas Alung? Cuman sepasang Sepasang ya? Iya Sepasang ini sudah berapa kali produksi Mas Alung? Wah udah lupa, udah lumayan banyak anaknya Banyakan dari Kalimantan perbatasan Malaysia itu Tapi yang pesisir, yang pantai-pantai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bosu semuanya Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva Dan pada kesempatan kali ini Saya masih berada di tempat Mas Alung CBF Yang berada di Indukun Magelang Jadi Kali ini saya akan mengulas hal yang berbeda Yaitu tentang tenak Burung Kacer Pulung Ini adalah anakannya Yang sudah di Berhasil dicetak Dari tempat Mas Alung Kita nanti akan bertanya-tanya dengan Mas Alung Seperti apa? Bagaimana caranya? Kandanya seperti apa? Yang pasti ini sangat menarik sekali Dan patut kita Ulas ya Pokoknya salam lestari dan Luar biasa Mas Alung Ini burung apa mas ini mas? Itu kacer pulung mas Kacer pulung raja katanya Belinya kalau Induan berapa ini? Induan dulu punya saya Yang jantan itu kiriman dari Purbalingga itu Rp1.700 Terus kalau Iya jantan Jantan tok Kalau yang betina Dari Pasar Seraten itu Rp1.300 Oke ini sudah berapa kali mengeluarkan anakan? Wah sudah banyak mas Ini kalau seperti ini Kita ngebut dulu ini Harganya berapa ini anakan seperti ini? Anakan Biasanya kalau yang full hitam Rp1.000 sampai Rp1.200 Full hitam itu ekornya itu mas ya? Ya ekornya full hitam Biasanya kalau Yang slab Sekitar Rp700 Rp800 Oke Ini bedanya dengan kacer yang Kan ada kacer poci kan? Iya Ada kacer poci ada yang kacer sing hitam? Kacer Jowo Ada kacer wulung Bedanya apa? Kalau poci kan dadanya putih Terus kalau kacer Jowo Di ekornya masih ada Empat lembar Ekor putihnya Pinggir-pinggir itu dua-dua Kalau ini Sebentar-sebentar Kalau Jowo kan ini hitam Tapi pasti ada di ekornya Ekornya ada yang putih Terus kalau kacer wulung Hitam semua Nanti full hitam Cuman yang slabnya di sini? Iya slabnya cuma di sayap Oke ini anakannya Silahkan ini kalau Jantan berapa mas? Jantan sekitar Rp1.000-Rp1.200 Siap kirim-kirim mas? Siap kirim-kirim Oke Karena adanya kita break dulu ya bos ya Oke Kita kembali ke laptop Tadi ada adanya kita break dulu Bedanya antara tadi Jawa dengan wulung Tadi juga jelas ya Jadi Dari Dari Ekornya tidak ada slab sama sekali mas ya Ekor tidak ada slab Kalau Ya paling mungkin ada itu bocor dikit Oke Kalau seperti ini tadi Rp1.000-Rp1.500? Iya sekitar segitulah Rp1.500 Ya oke Kalau sudah besar ini Anakannya juga ini? Ini anakannya sendiri lepas trotol ini mas Ini berapa kalau sudah gitu ya mas? Ini sekitar Rp1.800-Rp1.700 Rp1.700 Sudah itu jantan itu? Jantan Jantan Oke Tapi ini Ekor slab dikit Oke Ekor slab dikit ya? Iya Oke Rengnya sama mas? Apa mas rengnya mas? Reng Ini ring alung juga Alung juga Iya Oke Sejak kapan mas alung ini Keternak Apa namanya Kacer wulung ini? 2018-an Apa yang menjadi inspirasi mas? Kok aneh gitu loh jantan ini? Masih jarang kayaknya Oh gitu ya? Iya Masih jarang Yang ternak kalau di magelang Oke Itu ya teman-teman ya Nah ini kita melihat Kandangnya Tuh Jadi Ini punya berapa hinduan mas alung? Cuman sepasang Sepasang ya? Iya Sepasang ini sudah berapa kali produksi mas alung? Wah udah lupa Udah lumayan banyak anaknya Oke Jadi Dikadang inilah mas alung Mencetak Apa namanya Kacer wulung Yang mana Daya jualnya Tentunya di atas poci dan Anu ya mas ya? Iya Di atas poci sama kacer jawa Kacer jawa Oke Harganya di atas poci dan kacer jawa Kalau penyebarannya Kacer wulung ini Sejarahnya dari mana mas? Sebenarnya burung ini mas? Banyakan dari Kalimantan Perbatasan Malaysia itu Yang tapi yang pesisir Yang pantai-pantai Oh oke Dulu belinya dimana mas? Saya belinya Yang jantan Kirim dari Purbalingga itu Purbalingga yang betina? Yang betina dari Pasar Seraten Seraten Oke Terus Penjodohannya Bagaimana mas? Kalau dulu sih Pengennya poligami Betinanya ada tiga Yang satu malah lepas Yang satu malah lepas Yang satu dibantai Sama yang betina yang ini Berarti maksudnya Dalam satu polier ini Diberi tiga betina? Iya tapi saya sekat Oh ya sekat? Iya Pakai sekat Gitu Tiga Tapi kalau bisa dibantai Maksudnya gimana? Gak taunya Ini ada yang buka dikit Masuk Betinanya masuk Jadi satu Dua itu jadi satu Yang satu dibantai Jadi seperti inilah Tempat Mas Aleng Membredingkan Burung kacer Pulung Yang mana membutuhkan Panjang Sekitar Dua setengah Sampai tiga meter Lebarnya antara Satu meter ya mas ya? Oke Mas untuk Poci ini Settingan pakannya Seperti apa Kalau dalam ternak Seperti ini mas? Kalau saya Pur masih Pakai sih Pur menggunakan 591 itu Pur PR 591 Buat bangkok itu Oke Terus kalau PR aja ya? Murah ya? Iya PR Terus untuk Pakan hidupnya? Pakan hidup paling Jangkri sama Ulat hongkong Oke Kroto paling Kalau pas lagi Ngeloloh aja Oh berarti Ini diloloh hidupnya sendiri? Enggak Misal baru netas gitu Kasih Kroto Biar buat Loloan anaknya Paling umur 4-5 hari Baru ambil Oke Diloloh sendiri? Sepet sendiri? Iya Diloloh sendiri Sepetnya pakai apa? Pakai BR juga Ada campuran Kroto? Paling kalau Enggak Kroto ya Cuman Ulat kandang Atau Ulat hongkong Yang Lembut Istilahnya Yang kecil-kecil Oh gitu Oke 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 Ini seperti ini ya Jadi untuk Setelah Ini posisinya lagi apa ini? Ini lagi Ngeram sih Kemarin Jantannya Ambrol Ngisi satu Terus ini kok Cuman Nelur satu Yang satu Telurnya jatuh Oh gitu Oke mas Kalau ambrol dipisah Atau biar disitu? Enggak disitu sih Masih mau kawin Ini alhamdulillah Kemarin Ngisi satu Yang itu Ini juga Tak Tak teropong Telurnya ngisi Oh gitu Jadi ambrol Biar disitu Kalau selama dia Masa Perkawinan Atau masa Mungkin Produksi Jangkriknya harus kuat Berarti mas ya? Mungkin kalau Mau produksi gitu Jangkrik Istilahnya Hewan Gentor Atau Ulat hongkong Tapi kalau posisi Angkrem Biasanya dikurangin Jangkriknya Paling Biasanya 30 ekor Ini cuman 10 30 itu Setiap apa? Setiap Pagi 30 Setiap sore 30 Kira-kira segitu Enggak boros mas? Enggak Enggak Ya emang segitu sih Oh gitu ya? Oke Jadi supaya bisa Produksi bagus Memang untuk pakan Apa namanya? Pakan hidupnya Atau jangkriknya Harus kuat ya Itu jantanya betina mas ya? Ini betina Betina juga Gacor Bagus ini mas Iya Kalau di lomba Belum ada mas ya? Biasanya Kalau lomba Kelas sendiri sih Ini belum ada ya kayaknya? Tapi belum ada Biasanya ikut Itu tapi Jarang juga sih Ikut yang kacer Oke Jarang bagaimana mas Untuk ngecek Telurnya ini isi Atau sudah Bagaimana Pondisinya itu Bagaimana karena ya? Diambil telurnya Biasanya diambil Ini kan Ini ada Oh gitu ya? Iya Oh yaudah Tinggal ambil aja Jadi disitu Caranya disitu Jadi bisa ditengok Dilihat Jadi Juga sistem pakai Trepong juga mas ya? Iya pakai Center Center ya? Oke Itu kalau malam hari Dikasih lampu Dan ini Atasnya diberi Apa namanya Asbest yang Plastik Supaya Sinan matahari Tetap bisa masuk Di bawah diberi tanaman Tanaman Seperti biasa Ada airnya disitu Ya Tanpa vitamin mas ya? Vitamin sama Makenari sama Biasanya pakai Ekstimulan Ekstimulan Oke Ekstimulan Oke Jadi disini sediakan Dua kotak kayaknya mas ya? Iya Biasanya pindah-pindah Kalau Sarangnya Gimana mas? Cara dia sharing sarang mas? Sarang Biasanya saya kasih itu Pakai daun Pines itu Daun Pines kering Ya Disebar atau di papake? Paling digodok Saya kasih sedikit Ntar Di Bawah Di bawah itu Saya sebar aja Biar nangkutin sendiri Iya Oke Siap Siap Ini sangat luar biasa Dan Mas Alung ini Sangat Apa ya Itunya Juga ikut melestarikan Dari Persebaran burung Burung Kacer Wulung Yang keberadaan saat ini Saya kira juga Jarang Oke bos Sudah kita bahas bersama Apa namanya Ternak Burung Kacer Wulung Yang mana Ternyata Dengan Sangat mudah Mas Alung ini Menerakkan Karena memang Karena Apa ya Saya rasa juga Tangan dingin dari Mas Alung Juga memengaruhi Ya Jadi Sangat Sangat apa ya Sangat berpengaruh Terhadap Burung itu Memproduksi atau tidak Disini Dan ternyata Luar biasa Sudah berkali-kali Dan Mungkin sudah Tidak bisa dihitung Berapa kali ya Oke Mungkin teman-teman Yang mau Breeding Mas Pesan-pesan Mas Supaya Kalau tipisnya Dengan kenarikan Beda ini Seperti apa Mas Ya sabar aja sih Traten Atau Hewan Hewan Apa Pakan Hewannya itu Jor aja Enggak usah Pelit-pelit Istilahnya Ya Pohnya Kalau di Jor aja Paling dikurangin Pas posisi Angkerm aja Dikurangin Oh gitu ya Oke Jadi Kalau nanti Sudah Menetas Berarti Ganti pakan Kasih tambahan keruto Ya Kalau hariannya Kasih keruto Enggak Harian enggak 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 Cuma Jagrit Sama BR itu ya Iya Maulat Hongkong Terima kasih Mas Along Sukses selalu Lain waktu Mungkin kita bisa Review lagi Mereks ini Kita kulik lagi Lebih dalam Silahkan Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditulis Kalau enggak Bentar Supaya Untuk jadi Mungkin Ulasan berikutnya Oke Terima kasih Dari kami Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax